Cotong, uh ini dia, siput sedut ya, siput sedut kah? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ceramah dari Ustadz. Kali ini saya akan menyempatkan sedikit waktu saya untuk melihat makanan-makanan atau bazaar Ramadan yang ada di Malaysia cuy. Saya kenapa sangat-sangat ingin ke Malaysia karena makanannya itu cuy. Ya walaupun untuk saat ini saya diet ya, tapi saya penasaran aja gitu. Apa kesamaan dari makanan yang ada di Malaysia dan Indonesia? Saya sudah pernah mereaksi satu kali beberapa makanan yang hampir mirip makanan yang ada di Indonesia dan makanan yang ada di Malaysia. Dan kali ini temanya beda. Oke tanpa berlama-lama lagi cuy, disini saya sudah menyiapkan videonya. Saya mendapatkan request ini dari teman-teman kita. Sebenarnya banyak banget ya bazaar Ramadan yang teman-teman kasih ke saya video-videonya. Dan saya akan memulai untuk mereaksi yang satu ini cuy. Judul videonya adalah Bazaar Ramadan Stadium Syah Alam. Bazaar paling dasyat di syah alam. Oke disini saya mendapatkan videonya itu dari channel Melantak Beb. Beb. Melantak Beb. Saya nggak paham ini cuy. Pokoknya kalau kalian ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Oke dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Wow. Melantak Beb. Melantak Beb. Oh melantak Beb. Assalamualaikum rank. Jumpa lagi kita. Oke aku hari ini berada di... Oh ini vlog ya. Stadium Syah Alam. Aku boleh kata antara bazaar paling heboh dekat Malaysia lah. Haa antara bazaar yang paling wajib korang terjah korang-korang datang kat Syah Alam. Nampak belakang ni. Oke geng jom kita tengok apa yang menarik kat dalam ni. Aku datang sekitar pukul 4 sengah. Dah ramai dah. Oke geng tapi sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku. Mula tak habis. Oh jangan lupa subscribe cuy ya. Jangan lupa di subscribe ya. Oh banyak sangat cuy. Ini saya belum... Saya belum tengok makanan saya sudah telan ludah gini. Oh betul nasi... Nasi kalut Jitra Mai. Nasi kalut. Nasi kalut tuh macam mana? Wuuu... Ayam. Mari singgah, mari singgah, mari singgah. Mari singgah, mari singgah. Itu caben. Ini gorengan ga? Kurang, kenapa tuh? Oh udang, udang, udang. Udang, udang. Oh, udah. Ini tak boleh korang tengok di saat siang hari cuy ya. Ini wajib saya akan upload videonya itu di saat selesai berbuka puasa cuy. Saya minta maaf banget. Karena ini aduh ngiler banget. Wah, ini agak sering saya tengok yang ini cuy. Gak tau kui apa lagi namanya. Dadar gulung kah? Itu apa itu? Ini macam masakan-masakan ini cuy. Martabat yang dibuat orang India ya. Kalo ga salah ya. Sedatnya. Ini roti canaikah? Bukan. Yang kayak dibuat pak kodi tuh. Wuuuuh, dibukul. Wuuuuh, sedeknya. Wuuuuh, berarti ini isinya ya. Okay, geng. Memang ramai gila kat sini. Kau pukul 4.30 dah, memang ramai. Kalau nak senang kau naik motor lah. Lagi senang parking kat depan tu. Kalau naik kereta pun boleh erat. Takut balik tu jam lah. Jomlah kita ronder lagi. Banyak ni. Wuuuuh, apa ini? Terima kasih. Dua kebak daging. Oh, ternyata makanan-makanan yang ada di Malaysia tuh kebanyakan berminyak pula ya. Banyak yang berminyak juga gitu ya. Tapi jarang saya tengok orang Malaysia tuh gemuk gitu ya. Gendut gitu ya. Enggak. Jarang banget. Semuanya agak. Bodinya tuh agak semampai langsing gitu ya. Oh, roti John. Roti John ini. Ini kan roti John itu. Oh. Oke. Oh, ikan baka. Apa ini? Cumi kan? Cumi-cumi. Oh, ini putu. Kalau di Indonesia cakep ini putu ya. Kue putu. Wah, ini apa ini? Kok besar banget? Hai, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Itu daging ayam? Tolong cuy, yang saya tanyakan tolong dijawab cuy ya. Ini yang saya tertarik banget. Ingin datang ke Malaysia karena makanannya. Oh my God. Dibilang roti canai juga. Bukan. Starbuck apa? Wah, ini. Boa-boa-boa-an sini ya. Ayam crispy. Ini kue apa sih? Gue lupa ini. Saya sering makan kue ini. Tapi bentuknya di Malaysia beda ya bentuknya ini. Wah, ini. Nasi. Ini nasinya nasi India cuy. Sateh, sateh, sateh. Aduh, sampai telan luda gue aja. Ini pas banget karena saya lapar ya. Saya belum makan. Wah, ini apa ini? Ade. Adek. Sadar kamera ternyata. Canai lagi nih. Mertaba. Oh, daging. Isi daging ini. Rame juga ya di sini. Ini stadion sya'alam ini. Batangnya di mana ya? Di Kuala Lumpur kah? Kayaknya saya pernah dengar. Tapi saya lupa-lupa cuy. Minyak. Minyaknya disiram je. Enaknya di Malaysia. Minyaknya gak mahal gitu ya. Di Indonesia. Itu bawang. Oh, daging ini. Oh, barbecue. Mie gorengnya ada beberapa macam juga cuy. Berarti semua masakan-masakan yang ada di sini tuh. Gak pernah, eh maksudnya jarang ada dijual di sehari-harian ya. Maksudnya ini muncul di saat bulan Ramadan je ataukah memang bisa dibeli setiap hari gitu ya. Di saat bukan bulan puasa gitu maksud saya ya. Tolong korang jawab lah cuy ya. Saya dari tadi ini telan luda gitu. Ini nasinya panjang-panjang kayak nasi India kan? Kereng, macam biasa lah. Lemsheng, Chef Amar. Antara barisan yang paling ramai lah orang beratau. Tapi aku tak nak lah makan nasi dia hari ni. Sebab ramai yang beratau. So aku mulut tekak ni teringin nak makan benda berkuah sebenarnya hari ni. So aku nak cari benda berkuah lah. Tapi Chef Amar ni antara benda wajib lah. Kalau siapa-siapa yang teringin nak makan nasi, nasi Arab lah senang cerita. Nasi Arab tu nasi beli ni. Oh, nasi Arab. Kita pusing-pusing lagi. Wah, itu wajib sih lah. Macam ni nasinya cuy. Tadi saya lihat gitu. Panjang-panjang. Nah, nasi lemak kah? Nah, nasi lemak ini. Wuh, apa ini? Ikan. Kuah saus ni itu. Unik ya, cara gorengnya tuh unik. Ini, woy. Cara panggangnya. Ini dipanggang kan? Cara panggangnya unik gitu ya. Dipanggang kah? Digoreng? Oh, sotong ini. Sotong, cumi ya. Sotong. Aromanya pasti di sana cuy. Harum banget pasti. Sate, sate, sate. Sate ayam ini. Roti John. Nah, ini dia. Roti panjang ini. Yulala, baby. Sebenarnya saya enggak terlalu doyan makanan-makanan yang macam ini aja ya. Makanan-makanan orang kota cakep ya. Wuh, kari. Ikan apa ini? Roti John. Wuh, empuk dadi ini cuy. Apa? Ai, ai, ai. Oh, ais. Ais, ais, ais. Ai, ai, ai. Ya, sampai saya salah cakap lagi. Bagi air, bagi air. Wuh, ayam panggang. Wuh, sedapnya. Empuk banget daging. Ikan keli kah? Ya, kalau di Malaysia cakap itu ikan keli. Kalau di Indonesia, ikan ini. Ikan leleh. Ya. Wah, ini ikan ini cuy. Saya belum pernah makan ikan yang itu cuy. Yang lebar seperti ini cuy. Ikan apa lagi namanya ya? Ikan pari ya? Saya belum pernah makan itu. Wah, ramai juga ya. Ramai gila oh. Aku rasa memang tegur gaiman nak lepak sini tegur gaiman. Tegur. Pasti kini kalau datang sini. Bawa duit lebih lah. Sebab takut nafsu itu mendadak kan. Hah, itu dia. Takut macam-macam kau nak beli. Kini aku nak pergi sambung jalan lagi. Lepas itu baru aku pusing balik. Nak beli makanan. Oke, jom. Oh, ini apa nih? Oh, tabu kah? Gula, gula, gula ini. Gatau di Malaysia cakapnya apa itu tadi. Kalau di Indonesia, tabu. Tebu, tebu. Apa? Sayur kah? Oh, ais. Oke, ini dia. Pastel. Kalau bahasa Indonesia-nya pastel gitu ya. Kalau di Malaysia, karipa gitu ya. Tapi kalau di kampung saya, jalan kote gitu ya. Oh, bukan yang karipa pusing ini ya. Ini karipa biasa ini. Sama sih. Sama. Sama banget ini. Sama banget yang ada di sini, Cie. Bakar, sotong bakar. Sotong. Sotong bakar. Uh, bumbunya itu pakai kacang kali. Sotong bakar, sotong bakar. Oke, bonek. Kok tipis banget ini? Gado-gado kah apa itu? Tidak apa kan? Biasanya, makanan-makanan seperti tadi itu, campuran-campuran seperti itu, itu makanan-makanan khas India gitu ya. Sotong bakar. Ada rasa durian Nangka Oh, salah fokus dengan lagunya Yang kumiliki hanyalah Kesucian cinta Berjuta Bukan jambu pembela Bukan jambu pembela Ah, betul-betul Ini kuahnya yang nasi kandar, mami jarum nasi kandar, mami jarum ini dia siput sedut ya siput sedut benar benar tak, ini yang dimaksud Ustadz itu siput sedut hmm gak tau ini prosesnya nih ini dipanggang, digoreng oke geng, udah settle lah udah selesai ya oke cuy, jujur aja ya saya telapar banget sumpah saya gak, apa ya saya kayak gak kuat aja tengok yang seperti ini cuy apalagi bagi korang yang tengok video saya ini di saat puasa gitu jangan, jangan gara-gara video saya ini korang tengok video ini langsung buka gitu ya membatalkan puasa tolong jangan cuy jangan saya nih membuat video ini itu di saat selesai berbuka puasa ya, tapi belum makan setelah saya tengok video ini saya jadi lapar banget cuy saya lapar banget buat korang kalau memang suka video-video seperti ini tentang makanan gitu ya yang menarik gitu ya kalau tengok-tengok makanan karena saya apa ya hobi banget hobi saya juga tuh makan sebenarnya cuy mencoba masakan-masakan yang belum saya coba gitu ya intinya kalau korang suka ya saya akan membuat video seperti ini lagi ya bazar ramadhan atau persi yang lain lagi cuy korang bisa bagi link di instagram cuy ya kalau korang suka gitu ya kalau enggak ya gak jadi masalah gitu ya intinya saya sudah mengabulkan permintaan korang dan pastinya saya gak penasaran lagi karena ustadz selalu cakap masalah bahasa ramadhan makanya saya buat video ini cuy itu salah satu faktor kenapa saya membuat reaksi video seperti ini cuy oke dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya dan saya endi thank you next thank you next dan thank you next bye selamat menikmati